Pemerintah Desa Dukudamu bekerja sama dengan Puskesmas Kambangan mengadakan sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat STBM. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halan rumah Bapak KDS dan dihadiri RT RW serta kader kesehatan, hari ini 21 Oktober. Dalam sambutannya Bapak Kepala Desa Dukudamu S, Imamuddin menyoroti pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Kebiasaan hidup bersih dan sehat bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, terhusus bagi warga yang masih membuang sampah di pekarangan atau di aliran sungan tolong harus dirubah, tuturnya. Kepala Desa yang juga Purnawirawan TNI AD itu juga menambahkan di Dukudamu masih ada beberapa warga yang rumahnya belum mempunyai jamban sendiri. Masih membuang ke aliran sungan terutama rumah yang dekat sungai. Untuk jamban juga masih ada rumah yang belum memiliki. Jangan menunggu bantuan dari pemerintah, harusnya ketika mau membangun rumah sudah ada perencanaan dari awal untuk membangun jamban. Tandas pria berpenampilan rapi dengan t-shirt orange dan jeans. Pria yang akrab di Sapa Pak Imam itu juga mengatakan masih ada warga yang jumlahnya tidak sedikit belum sadar akan pentingnya membayar retribusi sampah setiap bulan. Padahal keperuntukannya untuk membantu operasional pengelolaan sampah lingkungan. Dari jumlah 917 rumah tiap bulan hanya masuk 700an rumah saja. Padahal kalau 85% saja bisa masuk kita maksimal dalam penanganan sampah. Kebersihan lingkungan adalah tugas kita bersama dan tanggung jawab kita bersama, tandasnya. Sementara itu perwakilan dari Puskesmas Kambangan Sumardi menjelaskan tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Ada lima pola yang bisa diterapkan dalam upaya hidup bersih dan sehat. Citangan pakai sabun, CTPS, pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga, tuturnya. Terima kasih telah menonton!